Hadiah membawa bencana jilip enam. Hei, nona gue, kau harus tahu diri sedikit, teriak boyang keng ketika melihat licong bun sudah naik darah karena digoda oleh perempuan genit itu. Toi Egie ketika sampai di tempat lalu mempersilahkan orang melihat-lihatnya. Memang lapangan itu cukup besar. Persediaan senjata untuk berlatih juga cukup. Cuma pada bagian penghabisan lapangan itu yang sebelah timur ternyata terus kejurang yang curan dan kalau orang jatuh ke sana terang sudah tak ada harapan bisa ketemu nasi lagi. Setelah semua orang duduk di pinggir lapangan latihan itu, licong bun melihat keadaannya Yohang sangat kasehan, hatinya panas seketika. Maka sambil menuding si ular gunung Chiao Junia berkata, Si Leng Che sepanjang jalan telah mengatur barisan untuk mencelakai kami. Ini aku tidak akan recoki. Yang penting sekarang adalah tanggung jawabmu terhadap empat jiwa yang kau bunuh mati begitu saja. Nah sekarang kau boleh membuat suatu kalangan untuk bertempur supaya aku dapat menuntut balas empat jiwa yang sudah kau binasakan itu. Boyok Kang dan licong bun setelah meninggalkan perkampungan Choi Tiok San si jahat Fokun Peng telah menyebar orang-orangnya untuk membuat celaka pada dua orang itu dengan janji siapa saja yang bisa membawa kepalanya mereka ke pusat akan diberikan ganjaran yang besar. Di samping pangkat Hyo Chu, juga hadiah 10 kati emas. Tidak heran kalau banyak orang. Orangnya Fokun Peng yang biat betul-betul untuk merebut hadiah yang besar itu. Demikian kejadian dengan si ular gunung Chiao Jun mendengar tantangan licong bun, bukan main girangnya. Pikirannya siapa tahu kalau rezeki kesasar dapat memperoleh pangkat Hyo Chu dan 10 kati emas. Tunggu aku bikin kalangan di mana kita boleh bertempur, jawab Chiao Jun kemudian ia panggil orang-orangnya dan dibisiki kupinya. Setelah mendapat bisikan, orang-orang itu pada bubaran dan sebentar kemudian datang kembali membawa patok-patok dari bambu banyak sekali. Patok-patok itu satu persatu ditancapkan di lapangan hingga menjadi barisan patok bambu. Setelah rapi diatur, Chiao Jun berseri-seri berkata pada licong bun. Nah aku sudah siap. Dasar ajal kalian berdua sudah sampai. Eh, mendadak datang ke mohun leng sini untuk mengantarkan jiwa. Kita boleh bertanding di atas patok-patok itu sesukamu bertempur. Kau boleh menggunakan senjata rahasiamu yang paling ampuh. Siapa yang keluar tidak menginjak patok dianggap kalah. Bagaimana, apakah kau berani? Licong bun geli dalam hatinya melihat Chiao Jun repot-repot mengatur barisan patok itu. Ketika ayahnya masih hidup, karena barisan patok itu ada tersohor di kalangan Kang Ou pernah diceritakan padanya supaya suatu waktu kebetulan ia bertanding di atas patok itu supaya waspada. Meskipun tidak mempelajari baris itu, tapi ia sudah hapal betul dalam otaknya. Ketika ia meneliti barisan itu memang tidak salah diatur seperti yang ayahnya pernah cerita padanya. Semuanya terdiri dari 12 batang patok. Tiap 5 patok ditancap merupakan bunga bwe. Dilihat dari jauh memang tampak seperti sekuntum bunga bwe besar, tiap barisannya berbentuk patwa. Tiap batang 4 kaki panjangnya. Satu kaki dipendam di tanah, yang tiga kaki menonjol kelihatan. Tiap-tiap patok ujungnya dibikin sangat runcin hingga yang untuk belum mahir betul dengan barisan itu tidak berani sembarangan bertempur di atas patok-patok bambu itu. Ketika si ular gunung si Yao Jun menanyakan dia berani atau tidak bertempur di atas patok-patok itu, dengan tersenyum Li Chong Bun menganggukan kepalanya. Si Yao Jun lalu membuka baju luarnya bikin rata lipinggangnya. Setelah memberi hormat pada Li Chong Bun lantas mencelat dan sebentar saja ia telah berada di atas patok. Lompatannya tidak tinggi, tapi jauh suatu bukti bahwa ia ada menguasai dua macam ilmu meringankan tubuh. Ketika Li Chong Bun hendak menyusul lompat ke atas patok, Lam Tiam Gie berbisik di kupingnya, Li Hyantit. Hati-hati aku lihat ia buka bajunya, di bahu kirinya seperti ada menyimpan apa-apa. Aku kira itu tentu adalah senjata rahasia yang dinamai. Panah pengejar roh yang sangat tersohor. Paling baik Hyantit jangan kasih kesempatan dia menggunakan senjata rahasia itu. Li Chong Bun anggukan kepalanya. Anak muda itu kemudian njot tubuhnya dan sebentar saja sudah berhadap-hadapan dengan lawannya. Diam-diam Li Chong Bun memperhatikan, benar saja pada bahu kirinya ada benda yang menonjol. Jaraknya patok-patok itu ditanam satu dengan lainnya ada dua setengah kaki. Dalam lima batang, empat dipasang rendah, sisanya tinggi menancap tidak dalam. Ini yang dinamai empat isi satu kosong. Yang satu sukar diinjak karena menancapnya tidak dalam. Sahabat, kata Li Chong Bun. Kau mengundang bertanding di atas barisan patok yang merupakan bunga BWE ini, tentu kepandayanmu amat mahir. Nah, sekarang boleh mulai dengan menyerangmu untuk membuka mataku dan menambah pengalaman. Tio Jun sudah siap dengan senjata rahasianya, maka setelah tertawa-tawa lalu ayun tangannya. Tiga buah pekong teng, paku harimau putih, telah meluncur ke arah perutnya Li Chong Bun. Melihat senjata rahasia itu, Li Chong Bun ingat akan kematian ayah Yohang yang binasa karena paku harimau putih itu. Untuk menghindari serangan senjata rahasia itu Li Chong Bun melompat ke atas. Lalu lain serangan menyusul juga tidak mengenai sasarannya, karena anak muda itu saban-saban menotolkan kakinya dan badannya yang ngapung ke udara. Melihat senjata pakunya tidak berhasil Tio Jun lalu keluarkan lagi senjata rahasianya yang lain yang mengarah ke tubuhnya Li Chong Bun dari segala jurusan. Tapi ini juga tidak dapat mengenai tubuhnya si anak muda yang gesit dan ilmu meringankan tubuhnya yang luar biasa. Caranya membuat dirinya melesat ke udara kelihatannya seenaknya saja. Ia hanya meminjam tenaganya patok bambu untuk bikin dirinya ngapung menghindari serangan lawan. Salah satu senjata rahasia Tio Jun yang mengancam dari empat jurusan, telah kena di jepat oleh dua jarinya Li Chong Bun. Dengan ketawa ia berkata, Ular gunung, aku kembalikan senjatamu ini sambil layun tangannya. Senjata itu telah memukul senjata yang diluncurkan Tio Jun hingga berbalik dan hampir saja mencelakai Tio Jun kalau ia tidak cepat-cepat meloncat ke lain patok menghindari bahaya. Tio Jun, kau jangan tergesa-gesa sebelum senjata rahasiamu keluar semua. Percayalah, aku belum mau melukai dirimu, Li Chong Bun tertawa. Tio Jun melengak sebentar. Ia rupanya tahu bahwa Li Chong Bun sudah mengetahui ia ada membekal panah pengejar roh. Sebetulnya senjata rahasia ini bukan miliknya sendiri, hanya boleh minjam sekadar untuk melindungi dirinya. Setelah unjuk ketawanya yang licik, Tio Jun berkata, Li Xiao Hiap, kau benar-benar lihai. Nah sekarang terimalah lagi serangan senjata rahasiaku, berbareng ia melontarkan sepuluh senjata rahasianya sekaligus mengancam dirinya Li Chong Bun dari segala jurusan, kiri kanan atas bau menutup jalan menghindarnya. Dari bahu kirinya ia mengambil pula senjata rahasia panah pengejar roh disentilkan sekalian sebatang anak panah melesat mengeluarkan sinar putih berkeredepan laksana perak. Li Chong Bun baru tahu tentang lihainya senjata itu, maka ia terus merogoh sakunya mengeluarkan dua biji catur. Tapi sudah terlambat, terpaksa ia gunakan kakinya menekan patok amblas hingga tinggal sekaki tingginya. Sambil miring badannya berputar hingga senjata berwarna perak itu dapat dihindarkan. Kemudian ia melompat setinggi. Tiga kaki pindah ke patok lain untuk menyingkir dari bahaya serangan senjata rahasia. Kurang baik kalau semua seranganmu itu tidak dibalas. Nah sekarang terimalah dua buah biji caturku, kata Li Chong Bun sambil mengayun tangannya dan dua buah biji catur putih dan hitam meluncur pesat sekali. Ia menggunakan gaya tenaga lunak dan biji di depan putih diikuti oleh yang hitam. Yang putih melayangnya lurus sedang yang hitam melintang pada pertengahan perjalanan tiba-tiba berubah, yang hitam jadi yang di depan dan yang putih di sampingnya. Dengan pesat sekali dua buah biji catur itu menyerang ke arah tubuh Chiao Jun bagian jalan darah yang penting. Dalam gugup Chiao Jun coba njot tubuhnya untuk pindah tempat tapi terlambat. Biji catur putih telah berputar di udara sejenak telah mengenai dengan jitu sekali pada jalan darahnya Hang Yang Hiat. Saat itu juga tubuhnya dirasakan kesemutan, matanya berkunang-kunang, gelap kemudian hendak rubuh di atas bambu yang runcing. Untung saat itu ada si Raja Wali Sakti Soh Cucun yang melihat dan dengan sebat sudah menolong dirinya Chiao Jun kemudian dilemparkan ke arah Toh Ie Jie. Ketika berbalik tubuhnya hendak menandingi Li Chong Bun, tiba-tiba Lam Tiam Gie sudah berdiri di atas salah satu patok bambu runcing itu. Li Hyantit, silakan mengasuh dulu. Aku si tua ingin melemaskan urat-uratku, kata Lam Tiam Gie sambil tertau. Li Chong Bun tersenyum lalu melompat turun setelah berkata, baik, harap Lam Pepe suka berlaku hati-hati. Melihat Lam Tiam Gie menandingi dirinya maka Diam Diam Soh Cucun merasa girang. Dalam hatinya ia pikir pasti akan menang. Lam Tai Hiap, ia berkata sambil menjura. Apa kita bertanding dengan tangan kosong atau pakai senjata? Kalau di atas patok bambu kau pikir merasa kikuk untuk menggerakan badanmu, aku juga tidak keberatan untuk bertanding di tanah. Lam Tiam Gie tertau bergelak-gelak, aku si orang tua sebenarnya tidak punya kemampuan apa-apa, semuanya hanya minta belajar pada orang yang berilmu tinggi. Mari bertanding di atas patok bambu saja. Aku ingin mendapat pelajaran dari Soh Hyo Chu punya ilmu pukulan Raja Wali Sakti menyambar mangsanya yang tersohor. Soh Cucun berubah wajahnya, ia tidak nyana ilmu simpanannya diketahui oleh Lam Tiam Gie. Ilmu itu jarang sekalinya. Pergunakan, jila kau tidak kelewat perlu maka ia merasa terheran-heran si orang Silem dapat mengetahui. Orang Silem, kami bertiga saudara datang sebenarnya untuk berurusan dengan Boyang Keng dan si Bo Chahli, maka untuk menghadapi kau barangkali aku tidak harus mempertunjukkan ilmu itu kata Soh Cucun dengan jumawa sikapnya. Seiring dengan kata-katanya, Soh Cucun telah njot tubuhnya dan sebentar saja sudah berhadapan dengan Lam Tiam Gie. Tanpa banyak ruwa mereka lantas saling serang dengan seru. Masing-masing menggunakan kepandainya untuk merebut kemenangan dalam tempo pendek akan tetapi sampai berjalan 30 jurus kedua puhak masih sama unggulnya. Rupanya kepandainya mereka setimpal betul. Melihat serangannya tidak ada satupun yang masuk maka Soh Cucun telah merubah gerakannya. Dengan gaya lompatan angkasa ia melompat tinggi. Lam Tiam Gie mengerti dengan gerakan ini, lawannya hendak menggunakan ilmu simpanannya yang dinamai Raja Wali Sakti menyambar mangsanya untuk menyerang busuh. Lam Tiam Gie pura-pura tidak tahu. Dengan enaknya setindak demi setindak ia geser kakinya pindah ke patok. Tiba-tiba tersengar suara tertawa seram. Soh Cucun. Dengan tangan kiri menutup dadanya tangan kanan dipakai menyerang. Ia meluncur seperti burung Raja Wali menyambar mangsa. Lam Tiam Gie mendakan badannya kemudian berputar menghindari serangan lawan. Berbareng dengan kegesitannya ia dapat bahu musuh yang menyerang tak menemukan sasrannya. Lantaran mana Soh Cucun jadi kehilangan keseimbangan dan jatuh terpelanting di atas bambu runcing. Soh Yucu, kita hanya main-main saja, buat apa kau begitu sungguh-sungguh. Nah rupanya patok-patok bambu ini sudah pada emoh. Marilah kita pindah ke lain tempat. Seiring dengan perkataannya, dengan gesit ia menyambar badannya Soh Cucun dan melompat turun ke bawah. Soh Cucun amat malu ketika sudah berada di tanah. Sikapnya berbeda dengan waktu ia naik ke atas patok. Ia demikian jumawa sekali. Sikit pas maut Siu Hoat Bu melihat samtenya dikalahkan hatinya sangat tidak tenang. Sebagai kepala dari Tai Ong Sam Kuei, tiga siluman dari telagat Tai Ong, harus ia menebus kekalahan saudaranya supaya mukanya menjadi terang. Maka seketika itu ia menghampiri Lem Tiam Gie dan berkata, Sahabat, jangan pergi dulu ke tempatmu. Aku si orang Shisan ingin minta pelajaran. Dari kau yang berkepandaian tinggi. Sam Teku telah menjadi pecundang, itulah menyatakan dia tidak mempunyai kebisaan. Aku tahu kepandaianmu tinggi, tapi dengan melupakan kebodohanku untuk menolong muka kami Tai Ong Sam Kuei terpaksa aku minta pelajaran dari kau. Lem Tiam Gie kerutkan alisnya berpikir apakah ia dapat melayani Sam Hoat Bu yang ia tahu betul kepandainya ada sangat tinggi. Dalam keragu-raguannya tiba-tiba datang Boyang Kang yang berkata, Lem Tua Kuei sudah keluarkan banyak tenaga, biarlah aku yang melayani sahabat ini main-main beberapa jurus. Lagi pula mereka menghendaki aku dan Cheng Bun, jadi sebaiknya aku yang turun tangan. Bagus, jawab Lem Tiam Gie tertawa. Aku si orang tua yang tidak berguna boleh mengalah, sambil terus Lem Tiam Gie menghampiri tempat duduknya di sampingnya Li Chong Bun. Si kipas maut Hoat Bu merasa cemas tidak dapat membalas kekalahan samtenya kepada Lem Tiam Gie sendiri, sebab kini yang akan dihadapi adalah lawan berat untuknya. Selagi ia hendak membuka mulut bicara, tiba-tiba muncul si glenit Gui Ang Siao sambil tersenyum-senyum ramah di wajahnya yang genit ia berkata, Sam Hyo Chu, kau sebagai kepala kami orang, kenapa begitu tergesa-gesa mau turun tangan? Biarlah kasih Siao Boyang menghadapi orang Siboyang ini matanya sambil mengerling genit kepada Boyang Keng. San Hoat Bu sebenarnya tidak senang perempuan genit itu ikut-ikutan campur urusan karena Boyang Keng bukan lawan yang empuk, Tapi untuk membuat hatinya Gui Ang Siao merasa puas, ia lalu berkata, Kalau Nona Gui ada kegembiraan aku tidak keberatan mengalah. Kalau sebentar kau tidak tahan dan keteter, lekas kau mundur dan aku yang akan menandingi Boyang Tai Hiap. Seiring dengan kata-katanya, San Hoat Bu mundur ke pinggir antapkan si Nona Gui mendekati Boyang Keng yang menjadi kemalu-maluan sendiri Karena Gui Ang Siao tidak henti-hentinya mengajak main meta padanya. Ternyata Nona-Nona genit itu bukannya bermaksud benar-benar bertempur, Hanya mencoba memikat hatinya Boyang Keng yang berwajah tampan dan gagah. Tubuhnya yang langsing menggeirahkan berjalan lenggak-lengguk seperti yang sedang menari. Semula Boyang Keng geli tapi lama-lama menjadi sebal. Pikirnya, sebaiknya perempuan genit ini lekas-lekas disuruh berlalu. Jangan banyak membuang waktu. Setelah mengambil keputusan, kebetulan Gui Ang Siao datang semakin dekat. Tidak. Tempo lagi Boyang Keng ulur tangannya menotok ke bahunya si Nona hingga si Nona menjerit karena merasakan seperti tulang bahunya patah. Sakitnya bukan main. Tidak lama kemudian ia lari terbirit-birit keluar dari kalangan pertemburan. Boyang Keng pikir, kepandainya si kipas maut San Hoat Bu sangat tinggi dan ia menjadi kepala di situ. Sebaiknya ia menangkap kepalanya, baru lainnya akan tunduk. Maka setelah Bui Ang Siao disuruh ngacir dengan persenan yang berarti ia lalu menghadapi si kipas maut. San Hiocu, aku dengar kau hendak memberi pelajaran padaku dan keponakanku. Nah sekarang kau boleh mulai turun tangan. Aku si Oang Siboyang akan maju lebih dahulu menghadapi utusan dari sileng C.E. San Hoat Bu tidak tahu kepandainya Boyang Keng sampai di mana tingginya, maka diam-diam ia memberi isyarat kepada dua saudaranya Beng Hwe dan So Cucun berikut anak buahnya, kalau ia sebentar dikalahkan dalam pertempuran semuanya harus lekas turun tangan menggerubuti. Ia percaya dua tangan tak menang menghadapi banyak tangan maka dengan hati lega maju. Boyang Tai Hiap, aku dengar kepandainmu sangat tinggi, maka aku ingin menjajal kekuatan tenak dalammu melalui tangan kosong. Setelah ini barulah kita bertanding. Dengan menggunakan senjata. Bagaimana, kau pikir apamu fakat? Aku tidak mempunyai kepandain apa-apa. Aku turut saja bagaimana yang San Hiocu pikir baik. Silakan San Hiocu tunjukkan kepandain lebih dulu jawab Boyang Keng. Sikipas maut tampak ramah tamah sikapnya, beda jauh dengan saat pertama bertemu. Ia menyuruh anak buahnya menumpuk sepuluh buah batu bata, setelah selesai disusun ia berkata pada Boyang Keng. Nah pertama kita bertanding dengan getaran telapak tangan. Aku terlebih dahulu yang mencobanya, bagaimana, apakah kau tidak keberatan? Terserah padamu, aku hanya mengikuti saja kemauanmu. San Hoat Bu tertau. Segera ia mengerahkan tenaga dalamnya, disalurkan pada telapak tangannya. Dengan gerakan yang seperti membacok telapakan menyentuh perlahan pada batu bata yang disusun tadi. Kemudian ia memeriksa batu bata tadi satu demi satu, ternyata bata yang pertama masih utuh. Hatinya sangat girang, tapi sebelum ia membuka mulut tampak Boyang Keng telah angguk-anggukan kepala dan tersenyum kemudian berkata, Lihai, Lihai. Tidak heran kalau nama San Hiocu amat terkenal dalam dunia kanggou. San Hiocu, batu bata yang berapa yang kau sudah bikin pelecah? San Hoat Bu melongong. Ia tidak mengira kalau Boyang Keng sudah mengetahui kepandainya itu. Tapi bagaimana juga nantinya merasa tenang melihat kawan-kawannya sudah siap. Pikirnya tidak orang ini datang memang mau mencari mampus. Ah, baru yang ketujuh saja pecah, jawabnya dengan bangga. Ia menyuruh orang-orangnya membongkar batu tersusun itu, benar saja pada batu yang ketujuh saja yang pecah dan menjadi lima sampai tujuh keping. Boyang Keng angguk-anggukan kepalanya. San Hiocu, maaf mungkin aku akan membuat pecah batu yang kesembilan. Coba tolong orang-orangmu susun pula bata seperti tadi. San Hoat Bu kaget bukan main mendengar omongannya Boyang Keng, sebab pikirnya kalau benar lawan itu ada mempunyai kemampuan membuat pecah bata yang kesembilan, terang tenaga dalamnya sudah mencapai kesempurnaannya. Boleh digunakan sesuka hati. Apa betul begitu? Sungguh ia kepingin menyaksikannya. Ketika batu bata itu sudah disusun kembali, ia hanya melihat Boyang Keng mengangkat tangannya, tapi sama sekali tidak bergerak apalagi menyentuh tumpukan batu bata. Dalam hati ia merasa heran. Boyang Tai Hiap, ayo lekas kau pukulkan tanganmu pada batu bata itu supaya kita dapat melihat kesudahannya apa yang kau katakan. Boyang Keng tertawa gelak-gelak, San Hiocu, katanya buat apa tangan harus diturunkan lagi sebab batu bata itu toh sudah pecah dengan sendirinya. Cuma saja aku belum tahu bata yang keberapa yang telah pecah, maka harap San Hiocu menyuruh orang untuk memeriksanya. San Hoat Bu melongot, ia tidak percaya akan omongannya Boyang Keng, maka lalu ia suruh orang-orangnya memeriksa satu persatu, ternyata bata yang ketujuh dan kesembilan yang pecah, yang kedelapan hanya ringat saja. San Hoat Bu berdiri tertegun menyaksikan kegeiban yang dipertunjukkan Boyang Keng, sebab ia hampir tidak mau percaya kalau ia tidak melihat dengan metu kepala sendiri. San Hiocu, kau jangan heran Boyang Keng merendah. Aku barusan hanya dapat memecahkan bata yang ketujuh dan kesembilan, sedangkan yang kedelapan hanya ringat saja. Baik kita hitung seri saja pertandingan ini, boleh dikata kita sama kuatnya. Sekarang coba San Hiocu keluarkan. Apa masih ada ilmu yang hebat lagi untuk membuka mataku? San Hoat Bu tertawa terpaksa. Boyang Tai Hiap, sebaiknya kita sekarang bertanding menggunakan senjata-senjata sebagaimana yang sudah dijanjikan barusan, jawabnya. Oh, begitu juga baik, mari kita mulai kata Boyang Keng, kemudian ia segera menghunus pedangnya. Jago dari Liao Tong itu sebenarnya hendak melayani si kipas maut San Hoat Bu dengan tangan kosong, tetapi ia sangsi melihat kipas besinya seng lawan yang berat. Ia menduga kepandaian San Hoat Bu tidak boleh dianggap penting. Baru pertandingan dimulai, San Hoat Bu telah mengirimkan serangan dengan senjata kipasnya hendak menotok jalan darah pada tubuh lawan, tapi dengan cepat dapat dihindari oleh Boyang Keng. Melihat serangannya menemui tempat kosong, cepat ia berganti gaya. Kali ini ia pakai tipu pukulan yang dibarengi dengan suara bentakan keras. Kipas mautnya sudah membeber bulat dan mengeluarkan angin dasyat. Boyang Keng menangkis serangan itu dengan pedang di tangan kirinya. Tidak saja hanya menangkis, tapi ia meneruskan pedangnya menusuk. Sedang tangan kanannya membantu menyerang lawan. Melihat tipu pukulannya tadi juga gagal, San Hoat Bu hendak merubah pula tipu serangannya. Tapi seketika itu pedangnya Boyang Keng diiringi oleh serangan telapak tangan sudah menyerang dirinya dengan hebat sekali. Ia menghindarkan diri dengan melompat ke kanan, tapi tidak urung bahu kanannya kena angin serangan lawan yang dasyat sehingga diraskan kesemutan. Bagaimana besar tenaga yang dikirim oleh Boyang Keng tadi, terbukti dari timbulannya sebuah lubang besar pat tempat berdirinya San Hoat Bu tadi, sedang pasir dan batu-batu kecil telah berterbangan oleh ngin pukulannya tadi. Boyang Keng mengerti lawannya tangguh dan liai, sebab serangan pedang diiring oleh serangan telapak tangannya tadi bukannya sembarangan serangan yang gampang dipunahkan oleh pihak lawan. Maka ia lantas pindahkan pedang dipegang oleh tangan kanannya. Ia getarkan pedangnya ketika ia menyerang busuhnya. Melihat serangan liai, San Hoat Bu cepat jatuhkan diri di tanah. Tangan kirinya sekali menekan tanah dengan gaya ular berbisa membalik badannya bergulingan, bukannya mundur tapi maju menghampiri lawannya. Setelah dekat, kipas mautnya meluncur hendak menotok jalan darah di bagian perut orang. Memang tinggi ilmunya San Hoat Bu. Ketika musuh datang mendekat, Boyang Keng gunakan tipu serangan burung merak menyisir bulunya langsung mau menebas bahu kanan musuh. Tiba-tiba ia melihat San Hoat Bu wajahnya kegerangan melihat ia menyerang demikian, maka ia merubah serangannya dan kini ia ambil belakang bahunya lawan yang menjadi serangan-serangan sembelari miring. Melihat serangannya Boyang Keng berubah setengah jalan, maka hatinya si kipas maut jadi terkejut. Ia tak mau kipasnya beradu dengan pedangnya lawan, maka seketika itu ujung kakinya menotol tanah terus melesat beberapa tombak jauhnya. Betul-betul musuh liai, pikir Boyang Keng. Sebentar kemudian tampak kipas besinya musuh mulur dari satu kaki lebih menjadi dua kaki, orangnya jalan mengitar dengan menuruti patwa sambil tidak henti-hentinya mengulur kipas ke jurusan Boyang Keng. Sambaran kipas itu menekan semakin berat ketika Boyang Keng coba bertahan. Bo Tiong Keng menduga kipas itu bukan hanya bisa mulur saja tapi mungkin ada kegunaan lainnya pula, maka ia tidak berani sembarangan menyerang dengan pedangnya. Dengan mengerahkan ilmu tenaga dalamnya, sambil memalangkan pedangnya di dada, ia menanti perkembangan lebih jauh dari gerak musuh liai itu. Si kipas maut San Hoat Bu gerakan kakinya semakin lama semakin cepat, juga kipasnya digoyangkan gencar hingga Boyang Keng merasa dirinya seperti dikurungo eha ilmu kipas musuh. Li Chong Bun melihat pertempuran itu diam-diam merasa tidak mengerti susyoknya diam saja tidak balas menyerang. Sementara lem diam-diam yang ulung dalam dunia Kang Ou sudah tahu bahwa dalam kipas besinya San Hoat Bu ada disembunyikan jarum beracun dan obat pembius. Kalau orang kena jarum beracun itu racunnya sangat jahat dan tak dapat ditolong lagi kalau tidak ada pemunahnya yang ada pada dirinya pemilik senjata beracun itu. Sedang obat liusnya pun sangat berbahaya, orang yang terkena akan lemas tubuhnya dan jatuh dan tidak ingat keadaan di sekitarnya pula. Meskipun tidak begitu mengerti akan keganasannya kipas San Hoat Bu, tapi diam-diam ia sudah berjaga-jaga kalau pamannya terancam bahaya segera ia akan turun tangan menolongnya. Lam Tiam Gie juga kelihatan sudah siap sedia. Bo Yang Kang melihat musuhnya sudah seperti mendapat angin, ia lalu menggunakan gaya pukulan memindahkan dan mendorong gunung menyerang musuhnya. Tapi San Hoat Bu sangat awas, badannya miring ke sebelah kiri menghindari serangan. Lawan, kemudian perdengarkan suara tertawanya yang menyeramkan. Lalu ia menggoyangkan kepalanya, segera bau harum telah menusuk hidung dan beberapa sinar perak berkeredepan menyerang pada Bo Yang Kang. Melihat serangan senjata rahasia yang dilancarkan secara tiba-tiba itu, Bo Yang Kang tidak keburu menyingkirkan diri. Ia lalu menutup semua jalan darahnya untuk menyambut sambaran jarum berbisa. Itu dapat ia lakukan dengan baik. Akan tetapi serangan bau jarum yang menusuk hidungnya tak dapat ia menolaknya, hingga perlahan-lahan dirasakan tubuhnya lemas dan ia jatuh pingsan. San Hoat Bu melihat musuhnya lemas, tertawa bergelak-gelak. Sebelum berhenti tertawanya di depan sudah berdiri licongbun dengan bengis bahna gusarnya. Orang busuk jangan tertawa dulu, masih ada aku si orang shili yang akan melayani caramu berkelahi dengan pengecut. Seiring dengan kata-katanya, licongbun tidak mau kasih hati pada musuhnya. Ia menyerang dengan tipu pukulan angin puyuh menyapu korban yang sangat hebat. Untuk San Hoat Bu masih sempat mengelahkan serangan dasyat itu dengan melompat keluar dari kalangan berkelahi. Meski ilmu meringankan tubuhnya amat liai, ternyata si kipas mau ap tidak dapat menggunakannya, karena barusan sebagian pahanya sudah tergores pedangnya Boyang Kang. Sambil meringis-ringis menahan kesakitan ia lalu memberi isyarat kepada kawan-kawannya untuk serintak turun tangan untuk menggempur licongbun. Bang Hwe, So Cucun, Toi Egie, Chow Jun dan Pak Hiong lima orang terus keluar maju menyerang licongbun yang sedang mati merah karena pamannya dicurangi. Lebih dulu licongbun sambar tubuhnya Boyang Kang dan dilemparkan kepada Lam Tiamgie untuk diberi pertolongan. Lam Pepe, katanya. Tolong Boyang Susiok. Semua bangsat berengsek ini biar aku yang sikat sendiri. Kemudian ia menghadapi lima lawannya yang menjadi sangat gelusar mendengar kata-katanya licongbun yang demikian sombong. Mereka terus saja menerjang beramai ranai. Bagus, memang lebih baik kalian maju semua supaya siyaoya kalian tak membuang banyak waktu seru licongbun. Berbereng ia hunus pedangnya dan menyambut semua lawan. Ia putar pedangnya dengan ilmunya yang istimewa hingga hanya berkilau-kilauan sinar pedang kehijau-hijauan yang kelihatan sedang orangnya tidak kelihatan. Seolah-olah licongbun terbungkus oleh sinar hijau tadi. Tidak lama kemudian kedengaran suara terang, terang, terang yang sangat berisik. Ternyata tongkat besinya toiegie siangkau, sepasang golok, pahang dan golok gergajinya benghowe semuanya sudah terkutung. Sanhoatbu saat itu sudah mengobati lukanya dan diperban. Melihat licongbun begitu gagah, lalu ia berteriak-teriak menganjurkan kawan-kawannya jangan kasih lolos. Sanak muda itu ia sendiri menyerbu bantu kengerubut. Sementara Boyangkeng berkat pilnya Lemtiamgie yang mustajab untuk memunahkan racun, maka sebentar saja ia sudah bisa siuman dari pingsannya. Ia melihat keponakannya sendirian dikerubuti oleh enam orang jagoan penjahat, hatinya tenang-tenang saja. Ia percaya akan kesaktian licongbun yang sangat tinggi dan tidak akan terkalahkan oleh mereka. Enam penjahat ternama mengepung licongbun yang hanya seorang tak mampu berbuat apa-apa. Singguh memalukan. Maka si kipas maut Sanhoatbu berteriak-teriak mengempos semangat kawan-kawannya supaya turun tangan sungguh-sungguh untuk mengangkat namanya sileng C.E. Boyangkeng bangkit dan menghampiri pertempuran, maksudnya hendak menyerbu. Membantu keponakannya. Tiba-tiba muncul Gui Angsiao dengan tersenyum-senyum genit dan di tangannya membawa sebatang pipa besi. Toy Egie melihat wanita genit itu muncul hatinya girang lalu menyerukan kawannya untuk mundur. Sekalian mundur. Biarkan sumoiku unjuk kelihayanya. Dilain pihal M.Tian Mgie juga berteriak untuk Boyangkeng dan licongbun agar berhati-hati. Berbareng dengan itu, pipa besi di tangan Gui Angsiao sudah dilontarkan dari mana keluar meluncur 5-6 bola api sebesar mangkok berterbangan di angkasa berwarna hijau. Bola api itu tak lama kemudian meledak dan tiap bola menjadi 10 bola kecil hingga kelihatannya bagus sekali melayang-layang di udara. Ini adalah senjata berbisa yang sangat diandalkan oleh si wanita genit. Melihat bahaya, Boyangkeng dan licongbun telah mengelarkan ilmunya yang hebat untuk melindungi diri. Tapi lacur dengan dirinya Lam Tiam Gie dan Yohong. Lam Tiam Gie punggungnya terbakar, sedangkan Yohong dannya kena tersambar api beracun hingga dua-duanya bergulingan di tanah sambil keluarkan suara rintihan kesakitan. Boyangkeng yang melihat pihaknya mengalami kerugian hatinya sangat kesal. Tak puas dengan senjata api beracunnya, si Dewi Api Gui Angsiao telah mengeluarkan panah apinya untuk menyerang musuhnya. Licongbun sangat menjengkol. Ia keluarkan biji caturnya untuk memukul jatuh senjata lawan. Tiga orang penjahat kembali menerjang padanya hingga mau tak mau ia harus meladani bertempur. Sedangkan Gui Angsiao sambil duduk pada sebuah batu besar tertawa terkekeh-kekeh menyaksikan Lam Tiam Gie dan Yohong menderita kesakitan sebagai akibat senjata rahasianya yang berupa bola api. Ia suruh pelayan-pelayannya menyerang lagi pada dua korban dengan senjata bola apinya. Dalam keadaan serupa itu, Lam Tiam Gie terpaksa melanggar sumpahnya untuk tidak menggunakan lagi senjata rahasianya yang hebat. Seketika itu ia merogoh sakunya. Entah senjata apa yang dikeluarkan sebab begitu diayun kepada pelayan-pelayan yang melontarkan bola-bola api kepadanya segera juga pelayan-pelayan itu pada tertawa menyeramkan. Kejadian ini rupanya seperti penyakit menular, sebab kemudian telah menular di antara anak buahnya kawanan penjahat. Mereka tertawa seperti orang E dan sambil memegangi perutnya kemudian bergulingan di tanah. Dalam keadaan yang kalut itu tiba-tiba ada berkelebat datangnya sebatang anak panah berwarna ungu, menancap di tanah tak jauh dari Gui Angsiao. Si genit kaget, cepat-cepat mencabut anak panah. Itu kemudian memeriksa siapa yang telah melepaskannya. Pada sebuah batu besar ia melihat ada seorang berbaju hitam dan berkedok hitam tengah berdiri. Gui Angsiao bukan main kagetnya setelah melihat siapa adanya orang itu. Setelah tertegun sejenak ia lalu berseru, saudara-saudara, lekas menyingkirkan diri dari si iblis beracun telah memusuhi kita. Ia sendiri begitu habis mengeluarkan seruannya, lantas ngiprit lari. Sementara itu Boyang Kang tidak izinkan musuh-musuhnya berlalu senaknya saja. Dengan gaya serangan yang istimewa ia telah membuat San Hoat Bu mundur 8-9 kaki kemudian pedangnya berkelebat dan tubuhnya Toi Egie telah terkuutung menjadi dua potong hingga darah berceceran di tanah. Boyang Kang terus merangsak. Kembali pedangnya di ayun mengarah tubuhnya Chiaw Jun, tapi ini awas, lekas enjot tubuhnya ke udara, sayang ia tidak terluput karena Boyang Kang mengirim pukulan tenaga dalamnya ke udara. Ia terpukul dan meluncur jatuh pada batu besar, di mana ada Yohang sedang duduk merasakan kesakitan oleh bola api tadi. Yohang yang melihat musuh besarnya di depan metu dalam keadaan setengah pingsan, tidak ayah lagi menubruk dan menggigit orang punya jalan nasi, tenggorokan, dengan sengit dan kalap. Mereka bergulat tanpa menghiraukan apa yang akan terjadi, sebab tahu-tahu. Mereka sudah mendekati tepi jurang kemudian kedua-duanya jatuh terjerumus. Lam Tiam Gie yang menyaksikan kejadian ngeri itu tidak tega hatinya, ia merasa duka sambil menutup matanya. Di lain pihak, Boyang Kang dengan gerakan pedang seribu tangan, Tulu Kiamnya mencecar kipas maut subhoat bu hingga penjahat tulung itu boleh dikatakan telah terkurung oleh pedangnya Boyang Kang yang hebat. Li Chong Bun yang melihat pamannya telah membinasakan To I E Gie dan Chiao Jun semangatnya telah bertambah. Ia percepat menyerang hingga membuat tiga lawannya, Poh Yong, Beng Hwe E dan So Cucun menjadi kewalahan. Satu persatu akhirnya sudah dapat dibereskan oleh pedangnya Li Chong Bun yang tajam. Setelah membunuh tidak lawannya, cepat Li Chong Bun memeriksa kemana perginya si iblis beacun yang baru saja telah memunculkan dirinya, akan tetapi sia-sia saja, ia tidak mendapatkan si iblis beacun punya bayangan sekalipun. Boyang Kang melihat San Ho At Bu tidak berdaya dikurung oleh pedangnya, juga melihat sudah membinasakan tiga musuhnya, hatinya tidak tega kalau juga membabat si kipas maut, maka seketika itu ia hanya menotok jalan darah To A Leng Hiat pada bagian tubuh musuhnya, hingga senjata kipas. Besi di tangannya telah jatuh ke tanah. Orangnya juga setelah mengeluh sejenak lantas menyusul rubuh pingsan. Sebentar kemudian Boyang Kang membuka totokannya dan San Ho At Bu mendusin lagi sari pingsannya. Ia merasa sangat malu dengan kekalahannya. Ia tidak berani bangkit ketika Boyang Kang sambil memegangi kipasnya berkata, Kau dengan kipasmu yang menyimpan jarum beracun dan obat lius, entah sudah banyak memakan korban. Sungguh kau orang yang sangat kejam sekali. Menurut pantasku, tidak bisa mengampuni jiwamu. Akan tetapi mengingat berapa banyak orang yang telah binasa bergelimpangan karena kejahatannya, aku boleh tinggalkan selemba terjiwamu untuk melapor pada markas besarmu tentang apa yang sudah terjadi di sini. Boyang Kang berhenti sejenak mengawankan pada San Ho At Bu yang kelihatan rebah tidak berani berkutik. Kau boleh kasih tau pada majikanmu, jangan dengan care pengecut memegat orang dan membokong secara hina, sebab pada bulan 3 tanggal 3 kami toh akan datang secara berterang ke markas besarmu untuk membuat perhitungan. Awas, kalau masih mau mencoba menghalangi perjalanan kami secara tidak tahu malu. Jangan sesalkan kami akan bertindak kejam. Kami akan membuat rata markas seleng CE dengan bumi dan tidak seorang pun yang dapat lolos dari kematian. Boyang Kang gerkata sambil meremas-remas kipas besinya San Ho At Bu. Ia menggunakan tenaga saktinya membuat kipas besi itu menjadi segumpal besi murni, kemudian berubah menjadi bohi, kentongan di waktu Hua Oshio sedang sembah yang kecil. Perbuatan itu diawasi oleh sikip pas maut dengan penuh rasa kagum. Atas perintah Boyang Kang ia bangun dan berdiri sambil tundukan kepala. Kini aku sudah mengampuni jiwamu. Kau boleh berlalu melapor kepada majikanmu dan sekalian membawa ini. Boyang Kang menutup kata-katanya sambil melemparkan bohi kecil tadi, diterima oleh San Ho At Bu dengan hati legat, sebab dirinya tidak sampai dibinasakan lawannya. Ia memandang lama juga pada barang yang ada di tangannya itu. Boki kecil yang terbuat dari kipas besinya yang telah mengangkat namanya dalam dunia Kang O. Pikirannya mendadak menjadi terang. Rupanya hatinya yang jahat mengalami perubahan setelah melihat benda kecil itu. Suatu benda yang membuat pikirannya melayang ke perbuatan-perbuatan suci yang dilaksanakan oleh orang-orang yang beribadat. Ia merangkap kedua tangannya menjura kepada Boyang Kang, Lee Chong Bun dan Lam Tiam Gie. Kemudian meninggalkan tempat itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Setelah San Ho At Bu berlalu, Boyang Kang kedengaran menghela nafas. Moga-moga orang yang sejahat dia itu akan berubah menjadi orang baik-baik, katanya. Kemudian ketika melihat pelayan-pelayan seperti orang gila dan bergulingan di tanah, hatinya tidak tega melihat penderitaan mereka, maka seketika itu ia gerakan telapak tangannya yang mengandung tenaga gaib. Segera mereka yang menderita penyakit gila itu tidak lama kemudian pada mati. Lam Tiam Gie yang terluka tadi, kini lukanya sudah dibalut lukanya oleh Lee Chong Bun dan minum obat pemuna racun. Tiba-tiba ia berkata pada Boyang Kang. Boyang Hyante, sungguh hebat pertempuran tadi. Sayang, meskipun kita sudah dapat membinasakan lawan, tidak urung dari pihak kita juga mendapat kerugian dengan tewasnya Yuhong. Boyang Kang angguk-anggukan kepala dengan perasaan duka. Lee Chong Bun sementara itu hatinya terheran-heran oleh kejadian orang-orang pada tertawa seperti orang gila tidak henti. Hentinya bergulingan di tanah seolah-olah sudah hilang ingatannya. Ia menduga itu semua tentu perbuatannya si iblis beracun. Boyang Susiok, itu iblis beracun membantu kita sampai demikian rupa, sebenarnya apa maksudnya ia menanya pada pamannya. Boyang Kang tidak dapat menjawab, ia sendiri juga tidak tahu iblis beracun itu telah menolong mereka, Apa maksudnya? Apakah ia telah menjalankan muslihat untuk mencelakai diri mereka? Sebelum Boyang Kang membuka mulut, Lam Tiam Gie tiba-tiba muncul dari balik batu sembari unjukkan panah berwarna ungu miliknya si iblis beracun. Sambil tertawa ia berkata pada Lee Chong Bun. Lee Hyantit, kau lihat ini panah berbisa yang hebat sekali dari si iblis beracun. Dan sebonpa panah ini adalah panah terlihai dari iblis tua beracun itu. Orang yang kena terpanah akan tertawa terus-menerus sampai usus-ususnya putus dengan sendirinya. Tidak dapat tertolong jika bukan dengan obat-obat pemunah dari pemilik anak panah beracun ini. Boyang Kang yang mendengar keterangan Lam Tiam Gie menjadi kaget, tidaknya nasi iblis tua itu ada demikian telengas. Di balik, kekagetannya ia heran kenapa si iblis beracun itu tidak memanah dirinya yang menjadi musuh besarnya, sebaliknya telah memanah pada anak buah kawanan penjahat. Betul-betul Sukardi mengerti tindakannya sebonpa itu. Ketika Boyang Kang menanyakan pikirannya Lam Tiam Gie, ia ini menjawab. Menurut pikiranku, iblis tua itu rupanya telah sadar dari perbuatan jahatnya. Dia sengaja membantu kalian adalah dia ingin menebus dosanya untuk kesalahannya tempoh hari. Dia ingin kalian mengampuni atas dosa-dosanya itu. Aku tahu benar dia adalah seorang jahat dan kejam, tidak sembarangan ia menjanjikan orang. Nah kalian buktikan sendiri pada waktu dikuburan tempoh hari, dia ada berjanji akan menyelesaikan persoalan dengan seadil-adilnya. Kini dia sudah berbuat jasa besar membantu kalian, tandanya dia ingin supaya dendam di antara kalian itu dihapuskan. Menurut pikiranku sebaiknya dendam kalian dihapuskan saja sehingga kita dapat meneruskan perjalanan dengan hati tenang dan tenteram. Kita lihat gerakan. Boyang Kang diam sejenak. Ya sekalipun iblis tua itu bertobat dan ingin menjadi orang baik-baik, balas dendam kita tak dapat diabaikan begitu saja. Sekarang sebaiknya di perjalanan kita lebih berhati-hati, jangan sampai masuk perangkapnya si iblis tua itu, apa memang telah bertobat? Lam diam gie tidak berkat apa-apa lagi mendengar jawabannya Boyang Kang. Ia hanya tertawa. Ketika itu semua mayat sudah dibereskan eleh anak buah kaunan penjahat. Setelah memberi pesan supaya mereka membubarkan diri dan tidak akan melakukan kejahatan lagi, Boyang Kang bertiga lantas cemplek kudanya meninggalkan sarang agensi Leng Chee itu meneruskan perjalanan. Sepanjang jalan mereka menikmati pemandangan alam yang indah-indah membuat mereka segan untuk meninggalkan tempat indah yang dilewatinya itu secara terburu-buru. Pada suatu hari, ketika mereka naik sampai di tengah-tengahnya puncak Chiang Tian Chuwi Hang, tiba-tiba mendengar di belakangnya ada suara kaki bersepatu mengikuti mereka. Ketika Boyang Kang menoleh ke belakang, ternyata yang naik itu adalah dua orang Huwes Hiu. Tampaknya dua orang beribadat itu menyusul pada mereka, sebab dua orang suci itu telah menggunakan ilmu jalan cepat. Sebentar saja dua orang beribadat itu sudah menyusul dan melewati mereka, kemudian menghadang di depan. Sambil merangkapkan tangannya, salah satu Huwes Hiu itu menjurah D.N. memperkenalkan diri. Boyang Kang bertiga yang telah menghentikan kudanya dan mengawasi gerak-geriknya dua orang Huwes Hiu yang menghadang di depannya, melihat salah satu di antaranya telah menjurah memberi hormat sambil memperkenalkan namanya, merasa heran, sebab mereka tidak kenal dengan Huwes Hiu. Huwes Hiu itu. Pin Cheng dan Suteku ini, kata Huwes Hiu yang menjurah sambil menunjuk pada kawannya, bernama Tai Tong dan Tai Te. Harap kalian tak menjadi kecil hati atas perbuatan Pin Cheng berdua, karena kami tertarik oleh senjata pedang yang ada di punggung Xiao Ya. Kelihatannya bukan seperti senjata sembarangan. Bolehkah kami melihat untuk sebentar saja? Boyang Kang belum sempat membuka mulut, tiba-tiba Li Chong Bun sudah berkata, pandangan Tai Su benar-benar lihai. Dengan sekelebatan saja sudah bisa menduga barang baik. Tidak halangan untuk Tai Su lihat, sambil menghunus pedangnya dan diserahkan kepada Tai Tong Huwes Hiu. Tai Tong dan Tai Te. memeriksa dengan seksama, tiba-tiba tampak pada air mukanya berubah seperti yang terkejut. Sejurus kemudian pedang itu dikembalikan kepada Li Chong Bun. Ami Tohut tiba-tiba Tai Tong Huwes Hiu berkata, Pin Cheng tak mengira bahwa pedang penakluk iblis muncul lagi di dunia dan digunakan dalam dunia Kang Huwes Hiu. Apakah si Chu tahu tentang pedang riwayat pedang ini dan siapakan nama si Chu? Ia menanya Pats Li Chong Bun. Namaku Li Chong Bun, jawab si anak muda. Pedang ini di zaman dahulu digunakan oleh Tai Han Sin Mi untuk membasmi penjahat. Riwayatnya sangat termasyur. Kini Tai Su tiba-tiba menanyakan hal riwayatnya, apakah Tai Su ada sangkut paut dengan si Hak Pei? Ami Tohut. Si Au sudah tahu, memang ada baiknya. Kami berdua memang dari si Hak Pei. Meskipun dengan si Chu kami tidak ada dendam, tetapi ketahuilah pedang ini ada bermusuhan dengan partai kami. Sekarang kami hendak memohon dengan hormat, apakah sekiranya si Chu dapat menyerahkan pedang ini untuk kami bawa ke si Hak? Li Chong Bun diam-diam ketawa geli dengan lagaknya dua huwes Siu itu. Pikirnya, tak ada hujan tak ada angin datang-datang mau minta pedang, memangnya barang murah? Sambil tersenyum ia menjawab, bahwa pedang ini ada bermusuhan dengan partai kalian, memang juga tak ada sangkut pautnya dengan aku. Tapi, sekali pedang ini ada padaku, artinya, aku yang menjadi tuannya. Nah sekarang jika aku tidak mau memberi pada kalian akan berbuat apa pada diriku? Tai Tong Huo Siu memisu sejenak. HMM. Tiba-tiba ia keluarkan suara dari hidung. Orang Sili, kalau begitu kau mewakili tanggung jawab perbuatan si Niko Siluman yang sangat ganas tempo dahulu di Pek Tiansan, berarti kau menjadi musuh dari semua pemeluk agama si Hak. Kau boleh rasakan akubat sikapmu pada saat itu. Li Chong Bun tertawa bergelak-gelak. Tai Su membuka mulut berkata si Hak. Menutup mulutmu juga berkata si Hak, sebenarnya Tai Su dari si Hak Pada mempunyai kepandaian apa yang harus orang kagumi dan merasa takluk? Tai Tong Huo Siu amat marah mendengar bicaranya Li Chong Bun. Ia menganggap sangat sombong. Pincheng tidak punya kepandaian apa-apa tapi si Chu boleh coba-coba saja, sambil angkat tangannya menyerang pada Chong Bun. Melihat Tai Tong Huo Siu turun tangan, Boyang Kang kebutkan lengan bajunya memunahkan serangan dasyat itu sambil berkata, Hei, Tai Su sebagai orang beribadat mana boleh lupa daratan main marah saja. Kami bertiga sedang jalan-jalan menikmati pemandangan, tidak ada sangkut paut dengan kalian, bolehnya kenapa kalian menjadi beringas begitu? Memang betul pedang itu. Diketemukan di Pek Tiansan kami tidak tahu dosanya Tai Han Sin ini berapa besar. Yang kami tahu dia sangat dipuji-puji perbuatannya dalam kalangan rimba persilatan. Kalau partai kalian ada mempunyai dendam yang belum diselesaikan, sebaiknya kalian mengumpulkan tokoh-tokoh dari dunia persilatan, mengumumkan sebab-sebabnya dendamnya itu. Kemudian barulah dipertimbangkan secara adil, karena keponakanku berani memiliki pedang itu tentu berani menanggung segala resikonya. Kalian hanya dengan beberapa patah kata saja hendak memiliki pedang secara paksa, betul-betul Tai Su memandang enteng pada kami orang. Segala perbuatan jangan terburu napsu, harus dipikir tenang-tenang dahulu, coba bagaimana Tai Su pikir? Sebenarnya Tai Tong Hua Oshio dan Sutenya Tai Teg Hua Oshio di daerah Suhek sangat terkenal namanya. Sebagai turunan kedua dari pendekarulung biasanya amat sombong dan memandang rendah pada orang punya kepandayan. Tetapi barusan ia mengirim serangan dengan tenaga yang kuat sekali kepada Li Chong Bun, dengan amat mudah dipatahkan oleh Bo Yang Kang. Diam-diam ia merasa keder dan menduga bahwa tiga orang di depannya itu bukannya bangsa orang yang dapat dibuat sesuka hatinya. Setelah mengawasi dengan sorot metu kurang puas kepada Bo Yang Kang, ia berkata dengan suara dingin. Si Chu sebetulnya siapa? Jangan ruwal pakai mengumpulkan orang segala, sebab kalau sekarang kalian lolos saja, di mana Pin Cheng dapat mencarinya lagi? Bo Yang Kang mengetahui bahwa dalam Partai Si Hek ada banyak orang kuatnya yang berilmu tinggi. Sejak Hoat Goan Tai Su dari Si Hek P dibinasakan di Pek Tiansan oleh Tai Han Sin Ni dengan pedang penakluk iblis, boleh dikatakan anak-anak murid Partai Si Hek dilarang menginjak Tiong Goan. Kini mendada ada dua Hoat Shio dari Si Hek yang berani muncul di Tiong Goan, pasti mereka berdua mempunyai kepandayan yang tinggi. Sengaja mereka mencari seteru dengan orang-orang dari Partai Persilatan di Tiong Goan dengan maksud menunjukkan kepandayannya dan menindih partai yang dikalahkannya. Tai Su, jawab Bo Yang Kang. Tak usah Tai Su khawatir tidak dapat menemukan kami berdua. Asal Tai Su ke Pek Tiansan di antara Leng Buekot dan Gunung Heksan Puncak Cicihang, dua tempat itu sewaktu-waktu dapat menjumpai kami berdua. Tai Tong Hoa Shio angguk-anggukan kepalanya, meskipun dalam hati agak terkejut, di luarnya ia kelihatan tenang-tenang saja. Tapi si Cu punya nama? Orang-orang Persilatan menyebutku si pelajar hati besi Bo Yang Kang. Oh, jadi kau adanya si pelajar hati besi? Go Waleng Buekot di Pek Tiansan dan Puncak Cicihang di Hangsan, kalau tidak keliru, dua tempat itu adalah tempat tinggalnya Cheng Leng Chinjin dan Bu Ju Tai Su. Kalian berdua adalah muridnya Dwi Tunggal. Pantasan sombong. Tapi ketahuilah bahwa Dwi Tunggal itu tidak mengejutkan kami sebagai anak murid si Hek Pai. Sekarang kita jangan rewel soal pedang lagi. Marilah kita menjajal masing-masing punya kepandayan. Pincheng berdua saudara ingin menjajal sampai di mana tingginya ilmu silat dari Dwi Tunggal yang sudah lama tidak muncul dalam dunia persilatan. Terima kasih telah menonton!